Setelah aksi penembakan oleh dua pelaku teror, Yanni Muhammad Ali dan Afib alias Sunagim, terhadap kerumunan orang yang menonton evakuasi Aibdu Deni di dekat pos polisi, warga pun berhamburan, membubarkan diri, berlarian ke segala arah menjauh dari pos polisi. Rais Karna, warga Citayam, Kabupaten Bogor, meninggal ditembak oleh Afib di kepalanya. Jenasa Rais Karna terkapar di tengah perempatan jalan. Sementara itu, kedua pelaku, usai menembak di kerumunan warga, merangsak ke depan Starbuck Cafe. Beberapa saat kemudian, perempatan jalan MH Tamrin dan jalan Wangita Sim itu pun lengang. Jenasa Rais Karna masih tergeletak di tengah jalan dengan kepala bersimbah darah. Saat itu, jam di CCTV menunjukkan pukul 10 lebih 50 menit, 14 Januari 2016. Bagu tembak antara teroris dan anggota kepolisian pun berlangsung sengit. Menurut kapal segmen Teng Ajun Komisari Besar Dedita Brani, yang tiba di lokasi pada pukul 10 lebih 50 menit, satu tembakan brutal berasal dari Starbucks. Tiba-tiba ada seseorang keluar dari dalam kapi Starbucks, berjalan santai ke mobil pacel hitam milik polisi. Dari sakunya, ia melempar granat ke arah mobil polisi di depan menara Cakrawala. Waktu itu, pukul 10 lebih 51 menit, 19 detik. Tampak di rekaman CCTV, pukul 10 lebih 53 menit, datang mobil polisi dan polisi bersepeda motor dari arah patung kuda, berhenti di belakang mobil pacel hitam, lalu berlindung di balik mobil pacel. Pukul 10 lebih 54 menit, 17 detik, pelaku kembali melemparkan bom ke arah mobil pacel, ketika polisi itu jongkok berlindung di balik mobil pacel. Beberapa saat kemudian, polisi itu pun lari ke arah utara. Dalam berisiwa ledakan bom dan penyerangan di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat itu, seorang pelaku Muhammad Ali, dari cara sangat dekat, menembak Aibtu Budiono, seorang provus yang sedang mengawalkan Polres Jakarta Pusat, Komisari Besar Hendro Pandowo. Pelaku teror belum ada tanda-tanda menyerah. Kata AKP Dedi tak berani, polisi menemukan celah. Dari samping Starbucks, posisi tak terpantau musuh. Empat orang polisi masuk melalui pintu itu, tembakan ke arah peneror kembali dimuntahkan. Pada detik-detik terakhir itu, anggota pusat pendidikan polisi air, acun Komisari Besar Untung Sang Haji dan rekannya, inspektor Tamat, menyarankan teroris di depan Starbucks. Pada pukul 11.00 di posisi pelaku, terjadi lagi ledakan keempat di depan Burger King, Menara Cakrawala. Disusul ledakan lebih kecil di tempat yang sama pada pukul 11.00 lebih 15 detik. Menurut cerita Untung Sang Haji, teroris yang membawa bom itu dia lumpuhkan terlebih dahulu sebelum bom itu meledak. Dua mayat pelaku teror itu pun tergeletak di parkiran halaman Starbucks. Ledakan bom dan serangan kelompok teroris di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, 14 Januari 2016 lalu, menewaskan delapan orang, yakni empat pelaku dan empat warga sipil. Keempat warga sipil tersebut adalah Sukito, Riku Hermawan, Rais Karna, dan Tahir Amir Kuali, warga negara Kanada. Serangan tersebut juga melukai belasan orang. Terima kasih. Terima kasih.